Intro Pelatihan dasar pengenalan selamat dan water rescue ini digelar di pemandian Lubuk Mata Kucing, Kota Padang Panjang. Dalam pelatihan ini, sebagai pemateri langsung dari Basarnas, dengan peserta dari anggota Pramuka Peduli Kuartir Cabang 12 Padang Panjang, materi yang diberikan lebih difokuskan pada teknik penyelamatan di dalam air. Diharapkan anggota Pramuka yang mengikuti kegiatan ini memiliki pola pikir yang sama tentang pencarian dan pertolongan serta dapat meningkatkan kesiap siagaan diri dan lingkungan guna menghadapi kondisi kedaruratan, baik pada kecelakaan, bencana, maupun kondisi membahayakan jiwa manusia. Selain itu juga bertujuan pengkaderan potensi SAR dalam mendukung kegiatan operasi SAR di lapangan. Pak Panjang bahwa sasaran dari kegiatannya adalah peserta Pramuka, jadi Pramuka Bustu dan Pram Panjang memahami cara pertolongan perban di permukaan air dan mengetahui cara teknik penyelamatan perban. Penyelamatan perban dari air ke darat, kemudian mengetahui pelara dan selat apa saja yang mengandalkan dalam perbahan bentuk pertolongan perban di air. Jadi yang kita ulas pada saya adalah menyelamatkan perban di permukaan air, kemudian menyelamatkan perban bisa kemungkinan untuk menghantar water. Jadi kita berkali di agresif pertolongan perbahan alat selam. Ini adalah membina adik-adik Pramuka Bustu untuk dapatnya membantu sesama mereka. Ini menjadi bibit-bibit, menjadi pengkaderan untuk tim SAR. Bisa ikut serta di dalam SAR-SAR nasional. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Selistio, Aineus, pelaporkan.